Yang mandikan tidak boleh menyentuh aurat jenazah Sebab aurat itu seperti tidak boleh dilihat, tidak boleh disentuh Pahanya tidak boleh kita menyentuh dengan tangan kita ke pahanya Haram Karena paha haram dilihat Yang haram dilihat haram disentuh, kaidahnya kan begitu Semua yang haram dilihat haram disentuh Cara mandikan mayat, kadar terrendah Bahasa lain yang penting kadar sahnya Adalah yang penting meratakan air sekucur tubuh Kayak orang mau mandi besar Seorang mandi besar berjunub, janabah, kawan ditahat Hubungan suami istri, laki-laki, perempuan Kalau mandi besar itu, yang wajib itu yang penting Air yang bisa kita pakai wudu, air suci yang mensucikan itu Kita ratakan ke sekucur tubuh Biarpun tidak pakai sampu Biarpun tidak pakai sampu Yang penting merata ke sekucur tubuh Selesai Hanya kalau kita mandi besar, tidak pakai sampu Mungkin gatelan Tombe, keluar Yang menjelaskan kalau bicara tentang keapsaan seperti itu Begitu juga Jenazah itu yang penting mengeratakan air ke sekucur tubuh itu Kalau seandainya tanpa adab juga sah Contoh diambil tengkuknya, dicelupkan ke air, dinaikkan lagi Sudah cukup Cuman kan tidak adab Itu yang paling wajib Wajibnya itu saja Cuman biasanya itu dilengkapi dengan adab-adab saat memandikannya Kesunahan-kesunahannya Pertama adalah sunnah dianjurkan niat Tidak niat pun sah kok Kemudian dibersihkan lubang dunia Dibersihkan dulu Lubang-lubang Yang mungkin sekali akan tersisa kotoran di tempat tersebut Dibersihkan terlebih dahulu Menggosok terlebih dulu Padanya dengan pelan Dengan sabun yang lembut tadi Atau kayak daun bidara Kemudian setelah mendudukkan jenazah Dengan posisi condong ke belakang Seperti yang dari gambar Bukan duduk Nanti nyumplek ke depan Dan juga hati-hati ke belakang Jangan tak lepas Nanti jatuh ke belakang Ditahan dengan tangan yang memandikannya Sedikit miring begini Supaya mudah diguyur Kalau tidak disedikit berdirikan Tidak indah Kalau orang sehat Orang hidup saja Coba Anda lagi baring normal Baring gak pakai bantal Dan sebagainya Disiram dari atas Kesel lah Karena airnya masuk ke hidung Begitu juga Orang meninggal dunia Harus kita pertimbangkan Kalau seandainya dia hidup Enak gak begitu tuh Gitu loh Kalau gak enak Jangan dilakukan Coba kalau begini Disiram air Masuk ke mulut Masuk ke hidung Tidak nyaman Begitu juga orang meninggal dunia Maka didudukkan sedikit miring Begitu Gambarnya seperti ini Kurang lebihnya Tidak tegak benar Dimiringkan Biar mudah untuk Dibersihkan Dan juga Tidak Menghina Tidak Kesan merendahkan mayat Kemudian Setelah itu Setelah itu Diratakan air Ke sekucuh Tubuh jenazah Dan cara memandikannya Mendahulkan Depan kanan Depan kanan jenazah Depan kanan jenazah Palu setelah itu Bagian kiri depannya Kemudian Bagian kanan belakang Baru kanan kiri Separu-separu Guyur sini Baru lagi Guyur sini Baru belakang Dibalik Diguyur belakang yang kanan Diguyur belakang yang kiri Setelah itu Memudukkannya sunnah Memudukkannya adalah sunnah Kalau tidak pun Tidak wajib Kemudian Nyiram air Dengan air yang Tercampur dengan kapur baru Terakhir dengan campur Kapur baru Karena ini bukan untuk Menjusikan Bukan untuk mandikan Harus Memandikannya Air yang bersih tadi Selebihnya Bukan memandikan ini Hanya meratakan Harumnya kapur baru Agar terawat Mayat Tidak kena serangga Dan sebagainya Baik sampai disini InsyaAllah Satu lembar Oke Terlanjutkan Catatan Dibandikan Empat yang tertutup Kemudian Seluruh jenazah Ditutup dengan kain Kain yang Kalau bisa kain Yang tidak bergambar Dengan gambar Yang unik Lucu Jangan aneh Yang tidak sopan Jangan Gambarnya tidak sopan Misalnya Ya enak Untuk jenazah Seharusnya orang sedih Seorang Atau-atunya ketawa Lihat Gambarnya Dianjurkan Agar tidak menggunakan Kain Dianjurkan Agar tidak menggunakan Kain putih Di dalam Memandikan Bukan mengkavani Sebab Kalau kain putih itu Mohon maaf Gampang Nempel Terlihat Warna kulitnya Nanti Jadi seolah Menjadi kaya Tidak Tidak ada kainnya Kebayang ya Kalau kain putih Dipakai Jadi auratnya Sudah kelihatan Nempel begitu Sudah Lekok-lekoknya Auratnya kelihatan Sebab kain putih Ketika disiram Air Disiram air Akan nempel pada kulit Dan akan menampakkan Warna kulit jenazah Selanjutnya Yang ketiga adalah Yang mandikan Tidak boleh Menyentuh Aurat jenazah Sebab Aurat itu Seperti tidak boleh Dilihat Tidak boleh disentuh Pahanya Tidak boleh Kita menyentuh Dengan tangan kita Ke pahanya Haram Karena paha Haram dilihat Yang haram dilihat Haram disentuh Kaidahnya kan begitu Semua yang haram dilihat Haram disentuh Lalu bagaimana Pakai hurqah Pakai Kain yang dibalutkan Ke tangannya Atau sekarang Sudah ada Apa namanya Kaos Kaki tangan itu Kaos kaki yang digunakan Kaos kaki Kaos tangan ya Kaos tangan yang Rap bersih Biasanya digunakan Perawat-perawat Itu mewakili sudah Kenapa Tidak langsung Bersentuhan Seperti itu Kemudian Paling sedikit Mandikan adalah Satu kali basuhan Yang penting merata Dua kali Kesempurnaannya adalah Tiga kali basuhan Kuku jenazah Kuku jenazah Junnah memotong kuku Itu kalau kita masih hidup Dan makruh Miara kuku Maka jangan sampai Miara kuku Kayak harimau Biarkan harimau saja Yang panjang kukunya Bukan manusia Kita tidak usah Panjangin kukunya Makruh Dan juga kotor Apalagi kalau makannya Bareng sama orang Masya Allah Nyimpan disini Keluar lagi Masya Allah Makanya Tindaknya jangan melakukan Hal-hal yang seperti itu Makruh Memanjangkan kuku Adalah makruh Kuku mayat Kok ternyata Ketemu panjang Mungkin sekali Karena apa Mayat sendiri Sebelum meninggal Biasanya sakit Di saat sakit Mungkin tidak bisa Memotong kuku Karena sibuk Dengan kesakitannya Yang merawat pun Juga tidak sempat Memotong kukunya Lalu Setelah meninggal dunia Tampak kukunya panjang Bagaimana Tidak perlu dipotong Biarkan Kuku jenazah Makruh Untuk dipotong Akan tetapi Jika terlalu panjang Terlalu panjang Dan tampak Tidak indah Dipandang Masya Allah Serta mudah Jika tidaknya dipotong Maka Memotongnya Tidak menjadi Indah makruh Karena apa Gampang dipotong Dan kalau tidak dipotong Adalah Mengerikan Atau tidak pantas Tidak elok Ini semua Jika tidak meninggal Dalam keadaan Muhrim Maksudnya Itu Dipotong kuku Itu baru boleh Kalau memang Meninggalnya Bukan karena Ekhram haji Atau umroh Kalau ekhram haji Dengan umroh Tidak boleh dipotong Duh saya motong Selesai Kaidah sederhana Ini Jenazah Tidak boleh Disolati Sebelum Dimandikan Atau Ditayamumi Urutannya Begitu Sunnahnya Jenazah Dikafani Terlebih dahulu Baru Kemudian Disolati Artinya Setelah Mandikan Jenazah Bisa Disolati Walaupun Belum Dikafani Bisa Setelah Dimandikan Boleh disolati Biarpun Belum Dikafani 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 Terima kasih.